Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di depan saya ini ada motor Honda bitcarbu jadi permasalahan motor di depan saya ini yaitu saat tombol stator kita pencet dia hanya bunyi jek 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 padahal akis kita tes normal ya teman-teman nah di kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi kepada kalian semua bagaimana cara mengatasi stator yang hanya bunyi cek 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 nah seperti itu ya teman-teman Oke sebelumnya kita dengarkan dahulu suaranya seperti ini teman-teman nah ini ya bisa kita dengarkan suara stator hanya bunyi cek 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 nah seperti itu ya dan ini sangat keras sekali suaranya terdengar di bagian otomatis statornya teman-teman nah oke ya bisa didengarkan secara jelas ya teman-teman nah teman-teman video ini jangan di skip ya karena disini saya akan memberikan informasi kepada kalian bagaimana cara mengatasi stator bitcarbu yang bunyi cek 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 seperti tadi nah ini adalah alat dan bahan yang harus kita siapkan ya teman-teman ada kabel gunting dan juga solasi nah langkah pertama jadi seperti ini teman-teman nah pertama kita harus mengetahui dahulu jalur-jalur kabelnya ya teman-teman kira-kira fungsinya itu untuk apa saja dan ini adalah jalur-jalur yang menuju ke CDI dan juga jalur yang menuju ke otomatis stator nah disini saya akan menjelaskan cara pertama teman-teman pertama yaitu cabut dahulu kabel yang menempel di otomatis stator ini ya nah kabelnya itu berwarna merah garis hitam nah ini teman-teman kabelnya merah garis hitam ya nah kabel ini kita cabut dari otomatisnya kemudian kita pasang kembali kabel yang sudah ada soketannya nah seperti ini kita rakit atau kita pasang ke soketan otomatis stator nah jadi kita ganti menggunakan kabel yang baru ya teman-teman agar tidak merusak nah jadi seperti ini ya oke kemudian otomatis stator kita pasang kembali nah jadi bentuk kabelnya seperti ini ya teman-teman kita tidak merusak kabel utamanya nah sekarang kita sisihkan dahulu kabel utamanya selanjutnya untuk yang CDI berwarna coklat kita cabut kabel kuning garis hijau teman-teman nah ini kita cabut ya dari soketan CDI yang berwarna coklat ini ya kemudian kita sambung kabel yang tadi sudah kita colokan yang dari soket otomatis stator nah jadi seperti ini ya teman-teman kita sambung kabelnya sampai benar-benar kencang teman-teman oke dan jangan lupa kita bungkus dengan solasi agar tidak terjadi konsleting kita bungkus sampai benar-benar rapat ya teman-teman nah sip mantap nah selanjutnya untuk soket yang berwarna putih atau kuning ini teman-teman kita cari nah untuk yang kabel utamanya ini tadi kita bungkus juga ya teman-teman agar tidak terjadi konsleting juga ya kita bungkus dengan solasi atau lakban sampai benar-benar rapat nah oke sip nah selanjutnya untuk soket yang berwarna putih atau kuning ini teman-teman kita cabut kabel kuning garis merah nah ini ya teman-teman jadi kabel kuning garis merah kita cabut dari soketan CDI yang berwarna putih atau kuning nah selanjutnya kita sambung dengan kabel yang baru ya teman-teman nah jadi seperti ini kita sambung sampai benar-benar kencang ya teman-teman dan jangan lupa kita tutup menggunakan solasi atau lakban agar tidak terjadinya konsleting oke nah untuk yang kabel kuning garis merah ini ini kita sambung ke masa ya teman-teman masa itu macam-macam bisa menggunakan masa aki nah tempel ke sini ya teman-teman atau bisa juga menggunakan masa CDI yang berwarna hijau nah ini ya teman-teman nanti akan kita soketkan saja ke kabel masa yang menuju ke CDI nah jadi seperti ini teman-teman bisa juga menggunakan masa aki terserah kalian mau pilih masa di sebelah mana intinya kabel kuning garis merah kita sambung ke masa nah kita colokkan ke kabel berwarna hijau nah oke kita pasang lagi ke CDI teman-teman nah jadi seperti ini ya teman-teman saya ulangi lagi atau saya bahas lagi ya teman-teman jadi cara mengatasi starter bunyi cek-cek-cek atau cetak-cetak jadi solusinya seperti ini teman-teman pertama kita cabut dahulu kabel yang dari otomatis starter kabel merah garis hitam kita cabut dan kita colokkan menggunakan kabel yang baru kemudian kita sambung kabel yang dari soket CDI yaitu kabel kuning garis hijau nah kemudian kita bungkus ya teman-teman nah selanjutnya untuk yang dari kabel soketan CDI yaitu kita ambil kabel kuning garis merah kita cabut dari soketannya kemudian kita sambung kabel lagi dan kita sambung ke masa masa itu bisa menggunakan masa CDI atau bisa juga menggunakan masa aki ya teman-teman caranya sangat simpel sekali nah mantap ya oke sekarang kita tes teman-teman nah bisa kalian dengarkan ya teman-teman jadi starter langsung teke greng itulah cara mengatasi starter bit karbu bunyi cetak-cetak atau jek 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 karena sangat mudah sekali karena kalau kita mengganti CDI tentunya mahal ya teman-teman jadi inilah solusi yang murah meriah oke semoga video singkat ini bermanfaat untuk kita semua bagi yang sudah menonton video ini jangan lupa support kami dengan cara like, comment, subscribe dan jangan lupa juga tekan lampang notifikasinya saya iri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih